Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo dimanapun sahabat berada Semoga senantiasa sehat selalu tentunya Amin amin ya robal alamin Oke guys jumpa lagi disini dengan Bang Mimin yang selalu saja memberikan info menarik cerita menarik seputar Haiko Thunder Pekan dan Raka Azog Oke buat sahabat semua Kali ini kita membahas tentang Haiko Thunder Pekan ya dimana yang tidak dimiliki Seperti artis-artis lainnya Disini yang dimaksud adalah sifatnya Sifat Haiko Thunder Pekan Jadi wajar deh kalau banyak Orang-orang yang menyukai Ataupun no fan dengan sosok Haiko Thunder Pekan dikarenakan dengan Sifatnya yang rendah hati Yang tidak suka Memakai baju-baju atau pakaian brevet ya Oke buat sahabat semua sebelum kita lanjut nih Kepembahasan selanjutnya langkah baiknya yang harusnya bergabung Like, share, tonton, post, post, dan lonceng Notifikasinya tujuannya akan ketinggalan info-info terbaru Dari channel ini So lanjut lagi ke Haiko Thunder Pekan nih Seperti yang kita tonton di video awal ya Disitu menunjukkan kalau Haiko orang yang Super Dan orang yang rendah hati ya Mungkin Mama GJ sudah banyak yang lihat video tersebut Abis ini bangunin upload pulang nih ya Agar gak bosan dia ngeliatnya Nah tidak kebanyakan dengan artis ini Pendatang baru nih Kebanyakan baru beberapa bulan saja Mereka menjadi artis Pakaiannya sudah mewah-mewah Tapi beda dengan Haiko Thunder Pekan Dia tidak menunjukkan hal tersebut Tidak punya atau Dia hanya pura-pura ya Tapi gak mungkin deh kalau Haiko gak mempunyai barang branded Walaupun dia punya tapi dia tidak mau memakainya di asal tempat Karena dia menunjukkan sifat-sifat yang rendah hati Jadi kecuali kalau sedang ada acara yang Bener-bener ruah Barulah dia sepertinya memakai Baju-baju yang mewah ya Seperti yang diungkap Haiko Thunder Pekan Ada pun baju mewah, baju branded Pakaian-pakaian branded maksudnya ya Itu hanya dari sebuah iklan-iklan tertentu Pokoknya debes banget deh buat Haiko Nah buat para fan ya Yang bertanya-tanya nih Kenapa kok gak ada lagi Jidukan Hazard dan Haiko Yang udah kangen nih kemesraan Melihat kemesraan mereka berdua Nah ini perlu buat sahabat ketauan Jadi Ranggazor sendiri sedang sibuk shooting di BHS Sedangkan Haiko Thunder Pekan sendiri nih Sudah banyak job-job ya Entah itu ikan atau apalah Jadi keduanya sibuk masing-masing Jadi jarang untuk bertemu